Kementerian Agama Kabupaten Berito Utara, Kalimantan Tengah menerbitkan surat edaran pembatasan sebagai pedoman masyarakat dalam kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Sesuai surat edaran itu, kegiatan ibadah di masjid, musyola, gereja, wihara, kelenteng, maupun tempat lainnya yang dipungsikan sebagai tempat ibadah untuk sementara ditiadakan, kecuali petugas ibadah atau kaum marbot dan muazzin. Dalam edaran itu, para jemaah diminta melaksanakan ibadah di rumah, sementara pengurus masjid dan langgar diminta meniadakan kegiatan umum dan sholat Jumat sampai 17 Agustus 2021. Kebijakan itu diambil untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, sebagai tindak lanjut surat keputusan Bupati Berito Utara tanggal 5 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 4. Jika kita merasa prihatin, sering melonjaknya tingkat konfirmasi positif COVID-19 khusus ini bagi masyarakat PPKM Utara, maka diantara poin yang menjadi ketentuan pada surat keputusan Bupati tersebut adalah membatasi terkait dengan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, itu kan pada poin nomor 7 ke diktum I-nya itu. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Agama merasa juga ikut terpanggil untuk mengawal kebijakan atau ketentuan pemerintah ini, khususnya pemerintah Bupati Berito Utara, untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi masyarakat, utamanya pada pemberlakuan atau PPKM Level 4 ini, agar masyarakat kita khususnya umat beragama, untuk membatasi kegiatan keagamaan diantaranya, mendiadakan sementara kegiatan-kegiatan ibadah di rumah, ibadah baik masjid, musyala, dan rumah-rumah ibadah di agama lainnya. Dan pemberlakuan ini sesuai ketentuan itu, mudah-mudahan hanya sampai pada tanggal 17 Agustus saja, seiring dengan misalnya ada pengurangan atau tingkat sudah boleh membaik, berarti aktivitas kita bisa kembali seperti semula.